Hai ini kondisi peraunya sudah lima bulan matul ini saya mau lanjut tambah driblek kanan kiri sama bawah yuk langsung terus kondisinya kayak gini bawahnya kasih driblek lagi nanti kayak gini Hai ini panjangnya 22 meter 40 mas bro kayak gini Hai penampakan depan ini bidulnya saya skip-skip mas bro karena ini sangat panjang bidulnya kondisi perahu bawahnya kayak gini mas bro nah ini sambungannya ini pakai tempul pakai resin di campur plamer juga bisa ini ini saat pakai tempul sama pakai itu semen putih plamer itu dicampur sama resin ini semuanya tetap potong tak kasih anu mas bro tak kasih dipergelas nanti pas wayah lembarannya enak kayak gini Hai pemasangan fiberglass kayak gini mas bro ini pinggir-pinggirnya ini harus dipotong sampai segini nanti biar rapi terus sampai sana juga setiap pinggir dipotong kayak gitu terserah potongnya kayak gini terserah potongnya kayak gini terserah potongnya saya skip mas bro videonya karena sangat panjang kayak gini bodi atas traw ini ini kita tambahin lagi 40 masuk panjangnya biar muat tiga orang yuk ini kondisi peraunya mas bro ini mau saya kasih garansi mas bro garansi ya bok untuk taruh-taruh pancing kayak gini kondisinya belum jadi ini nanti dipasang kayak buka tutup gitu bok buat ada-ada ikan ini kondisinya kayak gini oh iya mas bro ini peraunya mau saya coba di waduk mas bro sebetulnya ini belum layak ini masih satu lapis resin 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 fiber 2 lapis baru boleh dicoba ya ini nekat aja dicoba apakah berhasil nanti ikuti terus ya mas bro kayak gini ini mas bro peraunya dibawa ke lokasi ya dicoba dibung ya langsung lanjut ke lokasi ini mas bro lokasinya percobaan peraunya ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.